Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilid 01 Angin menderu, awan berarak mengelilingi lereng bukit Jong Leong Nia yang merupakan lereng pegunungan H.A. Bukit yang memajang terjal dengan jurang yang dalam, puncaknya yang menegak dipandang dari jauh serupa sebilah pisau mengkilat yang menembus awan di tengah langit. Cahaya fajar menyebak awan, kabut pun mulai menipis. Di puncak Jong Leong Nia itu, di bawah Tugu Peringatan Pujang Gahan Bun Kong berdiri seorang gadis rupawan dengan gayanya yang indah sedang memandang jauh ke arah jalan yang menuju ke atas bukit dengan kening berkermit. Tidak lama kemudian, benarlah di jalan pegunungan itu muncul beberapa sosok bayangan orang. Wajah si nona cantik berubah berseri, lalu mendengus perlahan penuh rasa benci dan dendam. Sekejap kemudian beberapa sosok bayangan itu sudah melayang tiba dan berhenti di depan si nona cantik. Nona itu mengerling sekejap, lalu berucap dengan dingin, ikut padaku dengan suatu gerakan indah. Ia melompat mundur beberapa tombak jauhnya, tanpa memandang lagi ia terus melayang ke atas menuju ke puncak selatan sana. Pendatang itu seluruhnya terdiri dari lima orang, seorang di antaranya lelaki kekar berbaju hitam, bermuka berwok, berbaju ringkas dan membawa pedang, alis tebal dan macu besar. Ia berkata kepada seorang nyonya muda berbaju merah di sampingnya dengan tertawa, Hah, latah benar nona cilik tadi, tampaknya lebih angkuh daripada waktu engkau masih muda. Masa si nyonya muda berpaling dengan tersenyum. Sudah tentu benar, seru lelaki baju hitam dengan tertawa. Bila mana orang memperistrikan dia, tanggung akan lebih runyam daripada aku lionghoi. Hahaha suara tertawanya menggema di angkasa, mengandung rasa kasihan atas diri sendiri dan juga penuh rasa puas. Sinyonya muda bersuara eilman dan mendekap ke dada si berwok, rambutnya tertebaran tertiup angin dan bertaut dengan jenggot pendek si lelaki kekar. Di tengah gelak tertawa, seorang pemuda berbaju merah dan berbadan kurus yang menyusul tiba mendadak berdehem dan berucap, suhu datang. Seketika si berwok berhenti tertawa, dan sinyonya baju merah juga berdiri tegak kembali. Tertampaklah muncul seorang kakek berjubah satin, muka memakai kerudung kain sutra tipis warna hitam. Di belakangnya mengikut dua lelaki kekar lain yang juga berbaju hitam mulus, berdandan ringkas dan membawa golok. Kedua orang ini menggotong sepotong barang sepanjang satu tombak dan lebarnya antara tiga kaki, berbentuk lonjong, tapi tertutup oleh sehelai kain panca warna sehingga tidak jelas kelihatan sesungguhnya barang apa yang mereka usung ini. Melihat si kakek, si berwok, nyonya muda baju merah dan pemuda kurus tadi sama berdiri dengan sikap hormat dan tidak berani bersuara lagi. Sesudah berhenti, si kakek menyapu pandang sekejap dengan sinar matanya yang tajam, lalu bertanya dengan suara tertahan, di mana dia? Sudah naik ke atas, jawab si berwok dengan hormat. Si kakek mendengus, ayo berangkat segera ia mendahului menuju ke atas puncak gunung, ujung jubahnya tersingkap oleh tiupan angin sehingga kelihatan sarung pedangnya yang berwarna hijau terbuat dari kulit ikan hiu. Sinyonya muda yang tertinggal di belakang berucap perlahan, Ai, hari ini ayah, dia tidak meneruskan ucapannya. Si pemuda kurus tadi berpaling memandang dua orang muda mudi sekejap. Ia terkesima sejenak, lalu berkata, Si Moai, adik perempuan keempat, dan Bo Teh, adik kelima, boleh kalian menunggu di bawah gunung saja, habis berkata ia lantas menyusul si berwok dan sinyonya muda. Kedua muda mudi saling pandang sekian lama dan tiada yang bicara apapun. Puncak selatan merupakan puncak tertinggi di Jong Leong Mia, hampir seluruhnya tertutup oleh gumpalan awan, angin meniup kencang, sejak dahulu kala jarang ada manusia berkunjung ke sini. Namun sekarang Seng Surya baru terbit, puncak utama pegunungan Hoa yang terkenal ini telah banyak didatangi orang. Tertampak empat perempuan setengah umur dengan rambut sudah mulai beruban dan berbaju hijau. Seng Sat berdiri berjajar di bawah pohon cemara tua, wajah setiap orang tampak prihatin. Ketika si nona cantik tadi melayang tiba segera ia mendesis, itu dia sudah datang. Baru lenyap suara itu, dari bawah puncak lantas berkumandang seruan orang, janji sepuluh tahun yang lalu tidak pernah dilupakan Leong Ko Si, mengapa Sip Teokli tidak menyambut kedatangan kenalan lama? Sama suaranya tidak keras, namun setiap katanya berkumandang dengan jelas. Keempat perempuan berbaju hijau itu saling pandang sekejap, tapi tidak ada yang bergerak. Sedangkan si nona cantik hanya mendengu saja, lalu berduduk santai di atas batu hijau di samping pohon cemara. Baru saja suara orang tadi lenyap, di atas puncak sudah muncul bayangan si kakek yang tinggi besar dan berwibawa itu. Dengan sorot metel, tajam ia menyapu pandang kelima orang perempuan di bawah pohon, lalu bertanya, apakah tempat ini puncak koasan yang tertinggi? Apakah kalian anak murid Tan Hong? Dengan tak acu si nona cantik menjawab, betul. Dan dimanakah Tan Hong Yap Jiu Pek tanya pula si kakek sambil melangkah maju? Perlahan si nona cantik berbangkit. Ia mengawasi si kakek beberapa kejap dari atas ke bawah dan dari bawah kembali ke atas, lalu menjengek, apakah hengkau ini pot si sin liong liong posi? Pot si sin liong, si naga sakti tak termatikan, liong posi, yaitu si kakek berjubah satin itu tampak melenggong. Mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, Hahaha, bagus, bagus. Tak tersangka hari ini di dunia kangau masih ada orang berani menyebut namaku langsung di depanku. Si nona cantik tertawa dingin. Ia berucap dengan sikap pengah, Bagus, bagus. Tak terduga hari ini di dunia kangau ada orang berani menyebut nama guruku di hadapanku. Melenggat juga si kakek. Mendadak ia mendekati keempat perempuan berbaju hijau. Ia tuding si nona cantik dan bertanya, Apakah dia murid tiap jiupet? Keempat perempuan berbaju hijau memandangnya tanpa berkedip dan menjawab berbereng, Betul. Serentak liong posi berpaling dan menegur dengan gusar, Sepuluh tahun yang lalu gurumu berjanji akan bertemu denganku di sini. Mengapa sekarang dia tidak muncul, Sebaliknya menyuruhmu bersikap kurang sopan kepada kaum ciampu? Hektometer, betapa pentingnya janji pertemuan juga takkan dipenuhi lagi oleh guruku, Kata si nona dengan dingin. Memangnya kenapa bentak liong posi dengan gusar? Guruku telah wafat tiga bulan yang lalu, Jawab si nona dengan perlahan. Sebelum meninggal beliau memberi pesan agar ku wakili pertemuan ini, Tapi beliau tidak pernah memberitahukan padaku bahwa engkau ini kaum ciampu ee apa segala, Dia berbicara dengan tenang, Nadanya dingin tanpa emosi, Sama sekali tidak ada tanda duka seorang murid yang sedang menyampaikan berita tentang meninggalnya sang guru. Kembali liong posi melengat. Kain sutra yang mengerudungi mukanya tampak bergetar, Jenggot parak di bawah dagunya juga rada gemetar. Keempat perempuan berbaju hijau juga saling pandang lagi sekejap, Tapi tetap tidak bersuara. Dalam pada itu si berwok, Sinyonya muda dan pemuda kurus berlima juga sudah menyusul tiba. Kedua lelaki berbaju hitam menaruh perlahan barang yang mereka usung itu, Lalu menyurut mundur dengan sikap hormat. Si berwok alias liong hui mendekati liong posi. Dengan suara perlahan ia bertanya, Bagaimana, ayah? Mendadak liong posi menghela nafas dan berkata, Yap Jiupet sudah mati dengan menyesal ia lantas membalik tubuh dan melangkah pergi. Sorot metusi nona cantik yang dingin itu memancarkan cahaya yang aneh. Mendadak ia menengadah dan tertawa dingin, Hah, sayang, sungguh sayang. Tak tersangka tokoh paling gagah yang termaskur di dunia kangong, Putsi Sin Liong ternyata cuma begini saja setelah kulihat. Serentak liong posi berhenti di tempat. Alis liong hui juga menegak. Dan peratnya gusar, Apa katamu? Apa kataku tiada sangkut pautnya denganmu? Jawab si nona ketus. Di sini tidak ada hak bicara bagaimu. Tentu saja liong hui tambah gusar, Tapi liong posi telah memutar balik dan menegur si nona, Kau bilang apa tadi? Dengan tenang si nona menjawab, Apa yang ditetapkan dalam perjanjian guruku denganmu 10 tahun yang lalu mengenai pertemuan ini? Liong posi tampak kecewa, Jawabnya, Yang menang akan ditetapkan menjadi pemimpin dunia kangong selamanya, Dan yang kalah? Ai, kalau Yap Jiupet sudah mati, Biarpun orang si liong dapat merajai dunia kangong, Meski guruku sudah wafat, Apakah engkau pasti dapat merajai dunia kangong mendadak si nona memotong dengan ketus? Memangnya hendak kau tantang diriku untuk bertanding tanya si kakek. Hektometer, Biarpun ada maksudku demikian, Mungkin engkau juga tidak sudi bergebrak denganku, Sahut si nona. Memang betul, Ujar Liong posi. Selama berpuluh tahun kira-kira ada berapa kali engkau bertanding dengan guru kutanya si nona mendadak. Berapa kali, Sukar dihitung lagi. Dan pernahkah engkau menangkan beliau setengah atau satu jurus? Tapi juga tidak pernah kalah. Nah, kalau kalah dan menang tidak pernah terjadi dan engkau lantas ingin merajai dunia kangong, apakah di dunia ini ada urusan segampang ini? Liong posi melenggong. Yap Jiupe sudah mati, masakah harus ku tantang orang mati untuk bertanding? Hektometer, Meski guruku sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan satu seri ilmu pedang. Bila engkau tidak mampu mengalahkan ilmu pedang ini, hendaknya segera engkau membunuh diri di puncak hoasan ini dan setiap anak murid si Hasan Cheng selanjutnya dilarang berkecimpung di dunia kangong. Belum lagi Liong posi menjawab, mendadak si berwok Liong Hui bergelap tertawa dan berteriak, dan bagaimana kalau ayahku menang? Sama sekali si nona tidak menghiraukannya, melirik pun tidak. Ucapan si berwok Liong Hui seolah-olah tidak terdengar olehnya. Liong Hui tertawa keras dan berseru pula, jika ayahku kalah diharuskan segera membunuh diri. Bila ayah menang, memangnya Yap Ji Wuprek itu dapat mati sekali lagi? Apalagi jelas-jelas kau tahu, ayahku tidak sudi bergebrak dengan kau muda. Apa gunanya biarpun Yap Ji Wuprek meninggalkan ilmu pedang segala? Diam mendadak Liong Hui membentak. Lalu ia mendekati Sinona cantik dan berucap dengan suara tertahan, Selama sepuluh tahun ini, apakah dia telah menciptakan pula seri ilmu pedang baru? Betul, jawab Sinona. Mencorong sinar mata Liong Posi, tapi lantas menghela nafas lagi dan berkata, Biarpun ada ilmu pedang mahasakti, kalau tidak dimainkan oleh orang yang menguasai keuletan yang cukup, memangnya dapat mengalahkanku begitu saja perlahan ia menunduk, tampaknya sangat kecewa. Dengan ketus Sinona berkata pula, Jika ada orang yang keuletannya sebanding denganmu, lalu dengan ilmu pedang tinggalan guruku untuk bergebrak denganmu, bukankah hal itu serupa halnya guruku bertempur sendiri denganmu? Sorot Metal Liong Posi tambah buram. Ia mengucap dengan hampa, sejak 17 tahun yang lalu segenap jago dunia perselatan kelas top berkumpul di Wisan, kecuali gurumu dan aku. Semuanya gugur dalam pertarungan di Wisan sana. Sekarang bila ingin mencari seorang yang mempunyai kekuatan sebanding denganku, untuk itu mungkin perlu menunggu 3 atau 50 tahun lagi. Untuk menguasai ilmu pedang dengan baik memang diperlukan kekuatan latihan yang cukup. Kurang salah satu di antaranya takkan mampu menjadi jago kelas tinggi, dalil ini cukup jelas. Sebab itulah setelah pertemuan Wisan, tiada lagi jago lain yang mampu mengungguli Tan Hang dan Sin Leong. Biarpun di antara angkatan muda ada juga yang mendapatkan penemuan mukjizat dan memperoleh ilmu gaib, tapi tetap juga tiada seorang pun yang berkekuatan melebih Tan Hang dan Sin Leong, betul tidak? Ya, memang, sahut si kakek. 10 tahun yang lalu, apakah kekuatan guruku sebanding denganmu? Umpama ada selisih juga tidak ada artinya. Tapi selama 10 tahun ini guruku tidak pernah melupakan janji pertarungan denganmu di sini. Beliau giat berlatih siang dan malam. Memangnya aku tidak begitu ujar si kakek. Jika begitu keadaannya, bila sekarang kalian berhadapan, bukankah kekuatan kalian juga tetap tidak berbeda banyak? Ya, kecuali di dalam 10 tahun ini gurumu, perempuan, bisa mendapatkan obat mukjizat yang dapat menambah kekuatannya dengan cepat. Kalau tidak, pasti tidak dapat melebihiku. Setelah menghela nafas, mendadak ia berpaling dan berkata kepada si berwok, Nah, anak hawi. Ketahuilah bahwa bertambahnya kekuatan latihan seorang serupa halnya kawanan burung membuat sarang dan manusia membangun gedung. Harus setingkat demi setingkat maju secara teratur, sedikit pun tidak dapat dipaksakan. Pantang tinggi hati dan ingin maju dengan cepat, fondasi harus terpupuk dengan kuat. Kalau tidak, biarpun bangunan gedung sudah berdiri, jelas tidak tahan lama. Memang ada juga obat-obat mukjizat yang dapat menambah kekuatan, tapi obat ajaib demikian sukar dicari. Banyak juga orang Kang Ho yang ingin menemukan obat mukjizat demikian sehingga menimbulkan macam-macam peristiwa menyedihkan. Leong Hui menunduk dan mengiakan. Apalagi pertarungan di antara jago kelas tinggi. Waktu, tempat dan si pelaku sendiri adalah faktor yang menentukan, kata Leong Posi pula. Tapi kalau guruku berhasil menciptakan satu seri ilmu pedang tanpa ciri, bukankah dengan mudah dapat mengalahkanmu kata Sinona cantik. Di dunia ini mutlak tidak ada kungfu yang tanpa ciri kelemahan, ujar Leong Posi. Namun bila ciri di antara ilmu pedang gurumu itu tidak dapat kutemukan, atau satu jurus serangannya membuatku tak berdaya untuk mematahkannya, maka jelas aku akan kalah. Janji pertemuanmu dengan guruku belum terlaksana dan guruku lantas wafat, sungguh di alam bakap pun beliau tak bisa tenang, ucap Sinona cantik. Hektometer, memangnya tidak ku rasakan sebagai penyesalan selama hidupku ini jengek Leong Posi. Nona itu menengadah, katanya pula, sebelum mafat keuruku pernah berkata kepadaku bahwa di dalam 10 tahun ini engkau pasti juga akan menciptakan kungfu baru untuk menghadapi beliau. Haha, memang cuma Yap Jiupet saja benar-benar sahabat yang tahu perasaanku, seru Leong Posi dengan tertawa, namun tertawa yang pedih dan mengharukan. Tiba-tiba Sinona berkata pula, tapi kau pun tidak perlu risau karena kungfu yang kau latih selama ini tidak berguna lagi. Sebelum wafat keuruku sudah memikirkan satu care bagimu bila mana engkau ingin menentukan kalah menang dengan beliau. Suara tertawa Leong Posi seketika berhenti. Ia pandang si Nona dengan tajam. Nona cantik itu tidak menghiraukannya. Ia lalu berkata lagi, Begini caranya. Jika boleh ku totok tiga hiat cu tubuhmu, yaitu koat bun hiat di bagian bahu, sincong hiat di punggung dan yang koan hiat di dekat pinggul, maka dengan begitu tertutuplah ratna di tokim yang dapat mengekang sebagian tenagamu. Dengan kelihayanmu tentu tertotoknya ketiga hiat cu itu takkan membahayakan jiwamu, tapi tenagamu dapatlah susut menjadi cuma tujuh bagian saja dan berarti sama kuatnya denganku. Lalu akanku gunakan ilmu pedang guruku untuk bergebrak sendiri denganmu. Dia bicara kian kemari, akhirnya yang dituju ternyata begini. Leong Posi jadi melengak lagi. Didengarnya si Nona berkata pula, Care ini adalah pesan guruku sebelum wafat, bila mana tidak kau terima, tentu juga aku tak dapat mengaksa. Mendadak pemuda berwok Leong Hui berseru, Huh, kau bicara seperti permainan anak kecil saja. Mana boleh pertandingan dilakukan secara begitu? Sinyonya muda berbaju merah yang berdiri agak jauh di sana mendadak melompat maju dan menjengek, Hektometer, Jika begitu, bila ku gunakan ilmu silatayahku untuk bergebrak denganmu, kan juga sama saja. Nona cantik itu mendengus dan melengos, mendadak ia menengadah dan menghela nafas. Ia berkata, Wahai Suhu, kan sudah ku katakan dia pasti takkan terima caramu ini, tapi engkau tidak percaya. Sekarang terbukti dugaan Suhu memang salah, lalu ia mendekati keempat perempuan berbaju hijau di bawah pohon sana dan berucap, Ayolah kita pergi. Apa halangannya membiarkan Cih Hasan Cheng merajai dunia persilatan? Nanti dulu bentak Liong Po Si mendadak. Si Nona menoleh dan mengejek, Jika engkau tidak mau menepati janji terhadap orang mati, tentu juga aku tidak menyalahkan dirimu. Anggap saja memang tidak pernah ada perjanjian 10 tahun yang lalu itu. Liong Po Si menengadah dan bergelak tertawa lantang, Serunya, Selama berpuluh tahun, Entah sudah berapa kali aku menyerempet bahaya dan belum pernah kupikirkan soal memati dan hidup, lebih-lebih tidak pernah ingkar janji terhadap siapapun. Meski Yap Ji Upet sudah mati, namun janji tetap janji. Jika dia telah meninggalkan pesan Kera bertanding denganku, mana boleh ku ingkar janji padanya? Karuan Liong Hwi dan Sinyonya mudah terkejut. Cepat mereka berseru, Ayah. Tapi Liong Po Si terus menarik kain kerudungnya. Sekilas pandang terkesiap juga hati Sin Ono cantik. Dilihatnya wajah orang penuh bekas luka silang menyilang, biarpun dipandang di siang hari tetap juga menimbulkan rasa seram. Dengan suara berat Liong Po Si berkata kepada Liong Hwi, Selama hidup ayahmu sudah mengalami beratus kali pertempuran besar atau kecil dan belum pernah kalah. Betapapun tanggungnya lawan tetap dapat ku tundukkan di adegan pedangku, semua itu adalah karena dadaku lapang, tekatku yang bulat, tidak ada sesuatu yang ku takuti. Tapi bila satu kali aku ingkar janji, tentu dadaku tidak lagi selapang itu, dan bisa jadi sudah lama aku mati. Sinar matanya menjadi buram, dia seperti tenggelam dalam lamunan masa lampau. Cahaya seng suria yang baru terbit menembus kabut tipis dan menyinari wajahnya yang penuh bekas luka sehingga garis-garis bekas luka itu bersembuh merah. Perlahan ia merabah dahi sebelah kanan, di situ ada sejalur luka pedang memanjang dari dahi kanan hingga ujung mata, bila miring lagi sedikit ke kiri tentu matu kanan itu sudah lama cacat. Empat puluh tahun yang lalu, di benteng Giyok Lui Koa dia bergumam perlahan dan seakan-akan terbayang kembali adegan dahulu ketika dia berhadapan dengan Ko Xiao Tian, itu tokoh utama Go Bi Pei yang berjuluk Ko Cheng Tiam atau si pedang tanpa kenal ampun. Dengan sejurus Tian Chee Keng Hang atau pelangi menghias ujung langit, pedang Ko Xiao Tian telah meninggalkan bekas luka pada dahinya itu. Sekarang bekas luka itu dirabahnya dengan perlahan, rasanya masih dapat merasakan penderitaan waktu kulit dagingnya tersayat pedang dahulu. Mendadak ia menengadah dan bersuit, lalu bergelak tertawa dan berteriak, Wahai Ko Xiao Tian, meski aku tidak mampu menangkis jurus seranganmu Tian Chee Keng Hang itu, tapi engkau sendiri masakah mampu lolos dari pedangku suara tertawanya berubah lemah, tapi waktu tangan menyentuh tiga garis bekas luka di dahi kanan, kembali terkenang olehnya kejadian lain. Waktu itu dia berkelana menjelajah dunia, dia berhadapan dengan Pah San Kiam Kek, melawan jago keluarga Pang dan juga mengunjungi Xiao Lim Si. Di mana-mana dia menantang bertanding, setiap kali menyerempet bahaya, tapi selalu lolos dari lemaut dan akhirnya menang. Semua itu mendatangkan julukan baginya sebagai pot si sin leong atau si naga sakti tak termatikan. Teringat olehnya 30 tahun yang lalu orang bulim mengadakan pesta di Sian Himia untuk mengukuhkan julukannya, di mana berkumpul kesatria dari segena penjuru. Pesta yang meriah dan juga membanggakan. Terkenang pada kejadian dulu itu, tanpa terasa tersembul senyuman pada ujung mulutnya. Perlahan ia mengelus jenggotnya sehingga menyentuh setitik bekas luka tusukan pedang. Inilah akibat serangan Sam Hoa Sin Kiam atau si pedang sakti tiga bunga. Luka ini paling ringan, tapi juga paling berbahaya pada waktu itu. Kiu Ihui Eng, si Elang Sembilan Sayap, tik bong pengsungguh tokoh paling sulit dihadapi selama hidupku, demikian leong po si bergumam pula perlahan. Tapi betapa lihai ilmu pedangnya tetap tidak dapat lolos di bawah pedangku. Lalu dia meraba lagi bekas luka di tepi metu kanan, itulah tusukan pedang jago kunlun Pei. Malahan bagian iganya juga terdapat bekas luka pedang butong Pei. Diam-diam ia mengakui kebaikan hati orang butong, hanya menyerang tubuh tanpa merusak wajahnya, sebab itulah leong po si sendiri juga tidak membunuh lawannya. Tapi siapa yang menyangka, dalam pertarungan diwisan itu ketiga sesepuh butong Pei yang berhati wulas asia itu juga tewas. Terkenang kepada semua kejadian masa lampau itu, tanpa terasa leong po si menghela nafas panjang lagi. Bahwa dalam pertarungan diwisan itu hampir segenap jago inti dunia persilatan telah tewas seluruhnya, sebaliknya leong po si sendiri tidak mengalami cedera apapun, memangnya apa sebabnya? Hal ini lantaran segala ilmu silat di dunia ini telah ku uji dan ku pelajari, maka tidak ada lagi sesuatu kung fu yang mampu melukaiku. Ia memandang puncak gunung jauh di seberang sana, mendadak timbul semacam perasaan kosong yang sukar dijelaskan. Ingin menang tapi tidak bisa adalah hal yang menyedihkan, minta kalah namun tidak dapat juga mengharukan. Segala kejadian masa lampau seolah-olah awan yang mengambang di udara itu melayang lewat dalam benaknya. Mendadak suara alang berkumandang dari bawah gunung menyadarkan lamunan put si sin leong liang po si. Suasana di atas puncak terasa sunyi senyap. Sorot metle, tajam si nona cantik lagi menatapnya, seperti sedang menunggu, seperti juga hormat dan kagum, tapi juga seperti meremahkan. Sekonyong-konyong leong po si tertawa lantang sambil mementangkan kedua tangannya. Terdengar suara berkerincing nyaring, belasan kancing emas jubahnya sama rontok jatuh ke tanah. Terkesiap si berwok liong hui, serunya, Ayah, buat apa? Jika tidak kulayani ilmu pedang tinggalan Yap Jiupel, selain dia mati tidak tenteram di alam baka, aku pun akan menyesal selama hidup, kata liong po si dengan tertawa. Si nona cantik mendengus. Perlahan ia mengeretkan tali pinggang dan siap tempur. Tapi, tapi hal ini kurang adil, Ayah seru liong hui pula. Kau tahu apa bentak liong po si? Mendadak ia tertawa lagi. Hahaha, selama hidupku dijuluki po si, tak termatikan. Bila mana sudah tua harus mati di bawah pedang orang lain, rasanya juga mengembirakan bagiku. Cepat liong hui menyurut mundur ketika melihat tangan seng ayah bergerak. Jubah satin berwarna ungu mendadak terlempar ke atas serupa segumpal awan terbang ke angkasa, lalu tersampir di pucuk cemara. Koat bun, sincong, yang koa dengan ketus si nona cantik menyebut nama ketiga hiatu. Liong po si mendengus. Ia lantas memutar punggungnya ke arah liong hui, katanya dengan tenang, Anak hui, apakah masih ingat gerakan ho chu wikeng, tenaga cocokan bangau? Masih, jawab liong hui dengan ragu. Nah, gunakan gaya ho chu wikeng untuk menotok ketiga hiatu yang disebutnya itu, urcap liong po si. Tapi, Ayah, cepat bentak si kakek. Liong hui ragu sejenak pula. Akhirnya ia mengertak gigi dan memburu maju ke belakang seng ayah, tangan kanan terangkat, jari terunjuk dan jempol terangkap serupa paruh burung bangau, dan perlahan menotok koat bun hiat di bagian pundak. Sinyonya muda berbaju merah menghela nafas. Ia berpaling ke arah lain, sekilas terlihat barang yang tertutup oleh kain satin yang diusung kedua orang berbaju hitam tadi. Serentak ia berpaling kembali dan dilihatnya si berpaling. Rewok liong hui belum lagi melancarkan totokannya. Rupanya baru terjulur sampai setengah jalan, tangan liong hui lantas bergemetar dan tidak sanggup turun tangan lebih lanjut. Liong po si melirik ke belakang dan mendamperat. Manusia tak, becus cukup mengisah memaki, tapi ketika mengucapkan becus, suaranya berubah menjadi lunak. Liong hui meluruskan kembali kedua tangannya dan menghela nafas, ucapnya, Ayah, ku pikir urusan ini agak ganjil. Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melayang tiba. Kiranya si pemuda belia dan tampak lemah lembut dan selalu mengikut di belakang pemuda kurus berbaju hitam itu bersama seorang anak darah tadi. Untuk apa kau datang kemari? Gua tes ru liong hui dengan kening bekernit. Pemuda lemah itu menjawab dengan lugas, Jika atau aku tidak sanggup turun tangan, biarlah siaute saja menggantikan engkau. Apa kau gila bentak liong hui dengan mendelik? Pemuda lemah itu memandang lurus ke depan dengan air muka kaku. Putsi sin liong membalik tubuh dan mengawasi anak muda itu beberapa kejap, lalu berkata dengan gegetun, Ai, selama ini kuanggap kau terlalu lemah lembut serupa anak perempuan. Tak tersangka di luar kau halus tapi keras di dalam, serupa diriku pada waktu muda. Jika sekali ini aku dapat mendadak ia terbatuk, lalu menyambung, baiklah, jika kau pun paham gerakan ho cuwi keng, boleh lekas kau turun tangan. Liong hui lantas melangkah mundur dengan menunduk seperti tidak ingin melihat apa yang bakal terjadi. Tek, tek, tek terdengarlah suara perlahan tiga kali. Liong po si lantas menghela nafas lega lalu menarik nafas lagi dalam-dalam, disusul dengan suara menering dan cahaya pedang yang menyilaukan mata. Dalam pada itu sinyonya muda lantas mendekati liong hui. Ia berbisik, untuk apa kau sedih, toh ayah tidak pasti kalah. Mendadak liong hui mengangkat kepalanya, seperti mau bicara tapi urung. Terlihat si nona cantik tadi telah menerima sebatang pedang dari salah seorang perempuan berbaju hijau tadi. Disentilnya batang pedang dengan dua jarinya. Teringguk, terdengar suara nyaring bergema. Liong po si juga sedang memandang pedang sendiri yang bercahaya hijau. Sampai sekian lama ia tidak bergerak, hanya jarinya saja yang merabah-rabah batang pedang serupa seorang ibu sedang membelai anak kesayangannya. Kemudian dia menanggalkan sarung pedang yang masih tergantung dinggangnya, ia membalik dan menyerahkan sarung pedang itu kepada si pemuda lemah tadi. Pemuda yang berwajah putih cakap itu mendadak terkilas rasa kejut dan heran. Cepat ia sambut pemberian sarung pedang itu. Mulai hari ini pedang ya siang jiung loh, embun musim rontok di atas daun, ini adalah milikmu, demikian kata Liong po si. Dengan sinar mati mencorong pemuda itu memegang sarung pedang dan melangkah mundur, lalu dia berlutut dan menyembah tiga kali kepada Liong po si. Airmu kasih berwok Liong Hwi berubah hebat, alisnya yang tebal terkerut. Dia seperti mau bicara, tapi sinyonya baju merah telah menarik ujung bajunya. Keduanya saling pandang sekejap, lalu menunduk diam. Jangan sia-siakan pedang ini demikian pesan Liong po si. Pemuda lembut itu lantas berbangkit. Mendadak ia mendekati benda panjang yang tertutup oleh kain satin itu. Perlahan ia menjulurkan sarung pedang untuk menyingkap kain penutup panca warna itu. Maka tertampaklah benda itu, ternyata sebuah peti mati yang terbuat dari kayu jendana. Liong po si menatap anak muda itu tanpa berkedip, tanyanya dengan suara berat, adakah yang ingin kau katakan? Pemuda itu kembali berlutut lagi perlahan dan menyembah tiga kali terhadap peti mati itu. Mendadak ia melolos sebilah belati berbentuk naga. Dengan ujung belati ia menusuk ujung jari sendiri, darah lantas mengucur keluar. Ia kibaskan tangannya sehingga beberapa titik darah menetes di atas peti mati. Air muka Liong po si yang kering mendadak tersembul senyuman puas, ucapnya, Bagus, bagus habis itu barulah ia mendekati si Nona cantik tadi. Anda menyiapkan peti mati dengan harapan akan kalah, put si Sin Liong memang tidak malu disebut sebagai jago perkasa nomor satu di dunia persilatan, kata si Nona dengan tersenyum. Sampai di sini barulah Nona ini memperlihatkan senyumannya. Senyum yang manis bagai bunga yang mekar semarak, senyum yang memikat dan sukar untuk dilukiskan. Pemuda lemah tadi telah menggantungkan sarung pedang kulit ikan hil pada pinggangnya. Mendadak sorot matanya memancarkan cahaya aneh menatap wajah si Nona cantik, lalu selangkah demi selangkah didekatinya dengan berlahan. Nona itu mengering, sinar macu kedua orang kebentruk. Tanpa terasa si Nona terkesima. Sesudah pemuda itu berada di depannya barulah ia menegur, kau mau apa? Liong Po Si juga lantas berkata, di sini sudah tidak ada lagi urusanmu, kenapa tidak mengundurkan diri saja? Namun anak muda itu tidak menjawab. Mendadak kedua tangannya terpentang, telapak tangan kiri menghantam iga si Nona, sebaliknya telapak tangan kanan memukul iga kiri pot si Sin Liong Liong Po Si. Sungguh luar biasa kecepatan dan ketepatan kedua serangan pemuda ini. Si Nona cantik dan Liong Po Si sama terkesiap. Mereka tidak menyangka mendadak bisa diserang. Pada saat mereka melenggong itulah tangan si pemuda lemah sudah menyambar tiba. Cepat si Nona cantik menangkis dengan sebelah tangan. Plok kedua tangan beradu. Liong Po Si terpaksa juga menangkis. Ia menggeser dan angkat sebelah tangannya, ia pun beradu tangan dengan muridnya itu. Di tengah suara aduk pukulan itu, si berwok Liong Hui memburu maju sambil membentak. Apakah kau gila, goteh? Tapi segera terlihat pemuda lembut itu menarik kembali tangannya dan menggeser mundur. Ia lalu berkata dengan hormat, Suhu, Nona ini tidak berdusta. Maksudmu, kekuatanku sekarang telah seimbang dengan dia tanya Liong Po Si. Mendadak ia bergelak tertawa dan berkata pula, Haha, bagus, bagus. Baru sekarang ku temukan lawan yang sama kuat. Liong Hui tampak tercengang sejenak, katanya kemudian kepada pemuda lembut, kiranya tujuanmu cuma untuk menguji kekuatan perempuan itu apakah sebanding dengan suhu atau tidak? Ya, begitulah, sahut anak muda itu dengan menunduk. Jika maksudnya bukan untuk mencoba, mana dia bisa menyerang guru sendiri? Kanmu bajir pertanyaanmu itu, ujar Liong Po Si dengan tertawa cerah. Kakek yang gagah dan kering ini, meski sekarang menghadapi pertempuran yang pasti sangat berbahaya, namun hatinya justru terasa sangat gembira. Entah lantaran menemukan lawan yang sama kuat atau karena merasa tindakan muridnya itu sangat cocok dengan seleranya. Liong Hui tampak kikuk dan mundur teratur sambil melirik sekejap kepada pemuda lembut itu. Sinyonya muda berbaju merah tertawa dan berkata, usia gote masih muda belia, tak tersangka sudah mempunyai kecerdasan dan kekuatan sehebat ini. Liong Po Si berucap dengan gegetun, sesudah lama baru ketahuan hati manusia, setelah perjalanan jauh baru tahu tenaga kuda. Untuk mengetahui watak dan kecerdasan seorang juga baru kelihatan bila mana menghadapi keadaan genting. Pemuda lembut tadi menunduk, sedangkan Liong Hui saling pandang sekejap dengan sinyonya muda. Anak darah yang berdiri berdampingan dengan si pemuda lembut tadi tampak tersenyum senang dan bangga. Baru sekarang pandangan si nona cantik berpindah dari wajah si pemuda lembut. Ia lalu menjengek, nah, sesudah dicoba, bolahkah dimulai sekarang? Tentu saja, kata Liong Po Si sambil mengayun pedangnya sehingga menerbitkan suara dering-nyaring dan mengakibatkan rontoknya liri cemara yang menjatuhi tubuh keempat perempuan berbaju hijau ringkas itu. Meski tenaga dalam Liong Po Si sudah susut banyak, tapi tetap selihai ini, tanpa terasa keempat perempuan itu saling pandang dengan terkesiap. Tapi si nona cantik anggap seperti tidak tahu. Ia mengucap dengan ketus, jika boleh mulai, silakan Anda ikut padaku. Liong Po Si jadi melenggong lagi, masakah bukan di sini? Ya, di sini bukan tempat yang baik untuk bertanding, segera si nona cantik seperti hendak membalik ke sana. Sebab apa tanya Liong Po Si? Jika ku bunuh dirimu, tentu anak muridmu akan menuntut balas padaku. Padahal pengaruh Cih Hasan Cheng di dunia perselatan sangat besar, sebaliknya guruku cuma menerima seorang murid seperti diriku saja. Bila mereka menuntut balas padaku, tentu aku tidak mampu melawannya, betul tidak? Dengan sendirinya engkau tidak mampu melawan bentak Liong Hoi. Hektometer, hanya mengandalkan sedikit kepandayanmu ini kau kira dapat mengalahkan guru kami jengek sinyonya muda mendadak. Liong Po Si melirik kedua anak muridnya itu sekejap, diam-diam seperti merasa menyesal. Segera ia berkata, tentu maksudmu ingin merahasiakan ilmu pedangmu untuk berjaga bila mana anak muridku menuntut balas padamu setelah berhasil kau bunuh diriku, begitu? Betul, jawab si nona cantik. Pada waktu suhu mengajarkan ilmu pedang ini padaku, kecuali menugaskanku membunuhmu, ada juga orang lain yang harus ku bunuh. Mana boleh ku perlihatkan ilmu pedang ini di depan umum sehingga orang sempat mempelajari ciri kelemahan ilmu pedangku ini? Ya, betul juga. Bila mana aku menciptakan sesuatu kungfu baru, tentu aku pun akan merahasiakannya, ujar liong posi dengan mengangguk. Mendadak ia menghela nafas panjang dan menatap tajam si nona cantik, lalu bertanya sekata demi sekata. Menjelang wafatnya gurumu, apakah dia masih begitu benci padaku? Bila benci dan dendam sudah mendalam, apa bedanya waktu hidup atau sudah mati jengek si nona? Hahaha, apa bedanya? Apa bedanya mendadak liong posi menengadah dan bersuit, lalu membentak? Baik, di mana tempatnya? Ayo, akan ku ikuti. Tanpa berbicara lagi si nona cantik lantas membalik tubuh dan melangkah pergi. Mendadak si berwok liong hoi membentak, nanti dulu. Tapi si nona tetap melangkah ke depan seperti tidak mendengar. Tiba-tiba terdengar kesiur angin lewat, tahu-tahu si pemuda lembut sudah menghadang di depannya. Bekernyik juga kening si nona cantik, ia menoleh memandang liong posi sekejap. Segera posisi liong liong posi membentak, kalian mau apa lagi? Sinyonya muda melompat maju dan berkata, betapapun kita harus berjaga segala kemungkinan. Apabila mereka telah mengatur perangkap di sana, bukankah suhu akan terjebak? Liong posi menjadi sangsi. Ia memandang sekejap si nona cantik. Si nona cantik batas menatapnya dengan dingin seakan-akan sedang berkata, pergi atau tidak terserah padamu. Sebelum liong posi berkata pula, cepat sinyonya muda mendahului bicara, sampai saat ini belum juga kami minta petunjuk akan nama nona yang terhormat. Sungguh kurang sopan, dia bicara dengan lemah lembut dan tersenyum pula sehingga mau tak mau orang harus menjawab pertanyaannya. Meski air muka si nona tetap dingin, tidak urung ia menjawab singkat, namaku Yak Menjing. Sungguh nama yang bagus, ujar sinyonya muda dengan tersenyum. Dan nama ku Kwe Giokhi, nama kampungan, tapi, ai, apa boleh buat? Dalam keadaan demikian dan di tempat seperti ini dia justru bicara tetek bengek. Tampaknya liong posi merasa tidak sabar, tapi agaknya dia sangat sayang kepada nyonya muda itu, maka dia tidak mencegahnya. Si berwok liong hui tampaknya juga sangat hormat dan juga jari terhadap nyonya muda itu. Hanya si pemuda lembut saja tetap kelihatan kaku tanpa emosi, tidak bicara juga tidak tertawa. Terdengar nyonya muda itu menyambung lagi, nona Yap, meski kita tidak pernah bertemu sebelum ini, namun nama gurumu sudah lama kami dengar. Ditambah lagi nona Yap sendiri ternyata begini cantik dan menyenangkan, sebab itulah segala apa yang diucapkan nona Yap telah kami turuti semua. Si nona cantik alias Yap Menjing hanya mendengu saja tanpa menanggapi. Maka Kwe Giokhi meneruskan lagi, cuma syarat yang dikemukakan nona Yap tadi, betapapun kami rasakan agak kurang baik. Kurang baik apa? Urusan ini tidak ada sangkut lautnya denganmu, mengapa engkau ikut campur jengek Yap Menjing dengan ketus? Namun Kwe Giokhi tetap tersenyum cerah dan berkata, jika benar nona Yap tidak menghendaki kami melihat rahasia ilmu pedang gurumu, seharusnya hal ini kau bicarakan jauh sebelumnya. Mengapa mesti menunggu sampai sekarang baru dikemukakan olohmu? Sungguh aku tidak habis mengerti akan dalil ini. Yap Menjing memandangnya beberapa kejap, lalu menjengek, Hektometer, apa benar kau minta ku katakan terus terang? Sebabnya ku tanya kepada nona memang berharap engkau suka memberitahukan apa alasannya. Kalau tidak, untuk apa ku ikut bicara ujar Kwe Giokhi dengan tersenyum? Perlahan Yap Menjing mengerling sekejap. Setiap orang yang hadir di sini seolah-olah sudah dipandangnya semua. Ia lalu menjengek, sebabnya hal ini tidak ku kemukakan tadi adalah lantaran kuliat di antara kalian yang berada di sini tidak ada seorang pun yang dapat melihat ciri kelemahan ilmu pedangku. Dan mengapa sekarang harus kau kemukakan tanya Kwe Giokhi? Seperti tidak sengaja Yap Menjing melirik sekejap si pemuda lembut. Ia lalu berkata, sebabnya ku kemukakan syaratku ini adalah lantaran tiba-tiba kulihat di antara anak murid Put Si Sin Leong ternyata bukan orang goblok semua, sedikitnya ada satu di antaranya terhitung pintar. Air muka Kwe Giokhi rada berubah, tapi segera ia tersenyum lagi dan berkata, terima kasih atas pujian nona Ayap. Pantasip Tiokli mati begitu dini dengan hati legat, sebab dia mempunyai seorang murid baik sebagai nona. Kata berjawab gayung bersambut, kontan Kwe Giokhi membalas ucapan orang dengan sama tajamnya, namun tetap ramah-tamah dan tersenyum manis. Air muka Yap Menjing tampak berubah juga. Ia mendengus, terus hendak melangkah pergi. Dengan tersenyum Kwe Giokhi memandang bayangan tunggung orang, agaknya dia merasa senang karena dapat mengalahkan orang dengan perang lidah. Siapa tahu mendadak Liyong Posi menghela nafas dan memandangnya dengan sorot mece buram, ucapnya, alangkah baiknya bila mana anak Hwi memiliki setengah kecerdasanmu. Giokhi menunduk dengan tersenyum, tapi Liyong Posi lantas menambahkan, Cuma sayang, engkau terlampau pintar, habis ini segera ia berteriak, Tunggu dulu, nona Yap. Sekali lagi Yap Menjing berhenti. Katanya tanpa menoleh, ikut pergi atau tidak terserah kepada keputusanmu, buat apa banyak bicara lagi? Liyong Posi berdehem, lalu berkata pula, Selama hidup Yap Jiupak terkenal jujur, ku yakin anak muridnya pasti juga bukan manusia pengecut. Selama hidupku tidak pernah gentar terhadap apapun, andaikan di sana terdapat sesuatu perangkap juga bukan soal bagiku. Mendadak Yap Menjing berpaling. Meski tetap dingin air mukanya, tapi tampak menampilkan rasa kagum dan hormat. Hanya saja pedangku ini sudah mendampingiku selama beberapa puluh tahun, meski bukan senjata wasiat segala, namun juga pernah banyak mengalahkan berbagai tokoh ternama Dunia Persilatan, demikian Liyong Posi bicara lebih lanjut dengan bangga dan juga setengah terharu. Maka bila mana hari ini aku tidak dapat pulang dengan hidup, ku harap Nona dapat menyerahkan kembali pedangku ini kepada muridku Lam Kiong Peng. Suaranya yang keren kini telah berubah menjadi rada duka dan sedih. Suara duka demikian belum pernah didengar oleh anak muridnya, sampai si pemuda lembut Lam Kiong Peng juga tercengang. Dan bila aku yang tidak kembali dengan hidup, ku harap juga kaserahkan pedangku Liyong Gim Sin Im, ringkik naga suara malaikat, ini kepada mereka, tiba-tiba si Nona cantik Yak Men Jing juga meninggalkan pesan sambil menunjuk keempat perempuan berbaju hijau tadi. Baik, sahut Liyong Posi. Serentak Yak Men Jing melangkah ke sana sambil berkata, ayo berangkat sekilas ya lirik lagi Lam Kiong Peng sekejap. Tanpa ragu lagi Liyong Posi lantas ikut berangkat. Tapi baru saja lewat di samping Lam Kiong Peng, mendadak ia menyurut mundur lagi selangkah dan menepuk bunda anak muda itu, seperti mau bicara tapi urung. Ia cuma tersenyum saja, lalu menghela nafas perlahan. Ketika dia melangkah ke depan lagi, dalam sekejap lantas menghilang di balik gumpalan awan.